Jadi tidak ada itu memenangnya ketua atau memenangnya anggota. Pemungutan suara pemilu 2024 semakin dekat. Sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pemilu 2024 mulai direkrut untuk bertugas di sejumlah TPS di Kabupaten Aceh Barat Daya. Panitia pemungutan suara PPS membuka kesempatan kepada warga untuk menjadi anggota KPPS. Pendaftaran dibuka mulai 11 hingga 15 Desember 2023. Sebanyak 3.094 anggota KPPS dibutuhkan untuk bertugas di 442 TPS dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Komisi Independen Pemilihan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya bersama Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, serta PPS mulai merekrut anggota KPPS di setiap desa. Setiap TPS ditempatkan 7 anggota KPPS. Rekrutmen anggota KPPS mulai dibahas dalam rapat koordinasi KIP, PPK, dan PPS. Rapat yang berlangsung di Gedung Pertemuan Desa Padang Baru Kecamatan Suso ini sekaligus sebagai bimbingan teknis rekrutmen anggota KPPS. Kami berharap kepada KPPS dalam rekrutmen KPPS ini betul-betul teliti dan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh populasi. Yang kedua, KPPS yang akan menjadi KPPS nantinya, yang pertama didasih oleh keikhlasan, meskipun itu ada honoriumnya, tapi ada keikhlasannya untuk bagaimana kemudian pemilu 2024 ini harus benar-benar sukses dan melahirkan pemilu yang berintegras. PPS ditekankan menyeleksi anggota KPPS yang handal dan bertanggung jawab serta independen. Kaula muda diajak terlibat menjadi anggota KPPS di wilayah masing-masing, demi menyukseskan pemilu 2024. Mimi Saputra melaporkan dari Kabupaten Aceh, Barat Daya.